Terima kasih Yang pertama adalah Dukhon Setelah Dukhon langsung Sekali Imam Mahdi Ustaz Imam Mahdi ini siapa? Pemimpin besar umat Islam di akhir zaman Dari keturunan kandung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Munculnya nanti Kata Rasulullah adalah Ketahuan dia berada di Medinah Lalu dia dikejar dia pun lari Menuju Mekah Yang mengejar ikut mengejar lari sampai ke Mekah Di tengah jalan di perbatasan Sebuah kota namanya Al-Baida Yang mengejar jumlahnya Tiga ratusan orang dari pasukan Sufiani Berdasar dari Damascus Yang mengejar sampai di kota Al-Baida Perbatasan Medinah dengan Mekah Kota itu gempa Dan terbelah Lalu seluruh penduduknya Gedung-gedungnya Pasar-pasarnya Yang mengejar Tenggelam masuk ke dalam Perut bumi kota Al-Baida Tersisa cuma satu orang dari yang mengejar tadi Yang satu orang ini mengabarkan kepada manusia Kami tenggelam di Al-Baida Sementara penduduk Mekah Mereka tahu bahawa ada penenggelaman Kota Al-Baida Yakinlah mereka Lelaki yang dikejar itu Sudah masuk Mekah Menurut syarat hadis Nabi Seperti yang kita dengar sekarang Lelaki yang dikejar itulah Yang akan memimpin kita Dan beliau digelari oleh Rasulullah Dengan Imam Al-Mahdi Rasulullah bersabda Nama aslinya Sama dengan nama saya Dan nama ayahnya Sama dengan nama ayah saya Dia mirip dengan saya Di segi akhlak Tapi tidak mirip dengan saya Di segi rupa dan wajah Jadi segi akhlak Mirip dengan Rasulullah Tapi di segi rupa dan wajah Tidak mirip Kalau Rasul kulitnya Putih Bersih Kalau beliau kulitnya Gelap dan cenderung kepada hitam Kalau Rasulullah S.A.W Memiliki wajah yang sangat rupawan Kalau ini Wajahnya sederhana Standar umum Jadi perbedaan fisik ada Nabi mengatakan Alisnya seperti bulan sabit Seimbang Seperti bulan sabit Kemudian disini Antara ujung alis Dengan ujung alisnya ini Ada beberapa bulu yang tumbuh Seolah alisnya itu Bersambung Seolah-olah Lalu kata Rasulullah Hidungnya mancung Tulang hidungnya runcing Lurus dan mancung Jadi hidung-hidungnya Level-hidung kita ini Tidak level Rasulullah mengatakan Dahi dan jidatnya lebar Bibirnya tebal Atas dan bawahnya Seimbang tebalnya Walaupun tebal Enggaklah seperti Orang negru begitu Seimbang dan enak dilihat Giginya rata Enggak ada yang boneng Maju beberapa ke depan Ke belakang Enggak ada Rata Jarak satu gigi Dengan gigi yang lain Kata Rasul Bisa dimasukkan Sehele benang Dan dia tidak Faseh Melafazkan huruf Rok Tak faseh Melafazkan huruf Rok Tidak terlalu tinggi Dan juga tidak pendek Dadanya bidang Perutnya Sispek Bulu dadanya lembut Rambutnya berwarna Coklat Jenggotnya berwarna hitam Sedada Tebal Rasulullah Salam 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 Menyebutkan cincili fisik itu Dia nanti disumpah Dan dibayar Paksa Di depan Ka'bah Dia menolak Bukan saya Bukan saya Bukan saya Tapi dipaksa oleh Para alim ulama Yang sudah berkumpul Tanpa ada perjanjian Sebelumnya mereka berkumpul Karena melihat Saran-sarannya ada Pada laki-laki ini Ditangkap Laki-laki ini Kamulah yang akan Memimpin kami Kamu pasti Yang menjadi Al-Mahdi bagi kami Tidak katanya Lepaskan saya Kalian salah orang Cari yang lain Bukan saya Akhirnya Didesak Didesak Terjadilah perdebatan Karena Laki-laki tersebut Adalah orang yang jujur Ditanya nasabnya Memang nyambung kepada Hassan bin Ali Bin Abi Talib Umurnya ditanya Pas Usia 40 tahun Usia 40 Tahun Ciri-ciri fisik Yang cintakan Nabi Ada pada dia Al-Baidah Sudah tenggelam Maka pasti Kamu orangnya Kamu Dari Dari mana? Dari Medina Kan? Dari Medina Dia datang dari Medina Bagaimana Mau berdusta Kata-kata Akhlaknya Sama dengan akhlak saya Nabi itu Dari Medina Dari Medina Yang aku ngaku Imam Mahdi Selama ini Itu tuyul Belum apa-apa Dia nyebabkan Nomor rekening Yang mau di bayat Mari sini Satu kali Di bayat Sekian Imam Mahdi Sebenarnya Nggak mau Ngaku-ngaku Dan bahkan Menolak Ketika dipaksa Untuk disumpah Di bayat Nggak mau Tapi dia punya ilmu Ilmu tentang agama Ilmu tentang fikir Ilmu tentang syariat Dia punya ilmu Karena hidupnya Dari kecil Bergelibang ilmu Dengan para alim ulama Akhlaknya mulia Ibadahnya kuat Tapi dia memang Nggak ngerti Masalah Masalah Perang Masalah politik Masalah ekonomi Masalah bagaimana Cara memperbaiki dunia Nggak ngerti Makanya ketika Diminta kepada beliau Agar mau di bayat Memimpin umat Islam Beliau kuat Menggelengnya Bukan nambuh Pilihlah orang lain Carilah orang lain Maka para ulama Mengatakan Tidak Semua saran itu Ada pada engkau Tapi saya tak tahu Apa-apa Saya nggak ngerti Apa-apa Pokoknya Kami bayat Allah yang akan Memimpinmu Allah yang akan Menuntun kamu Memimpin kami semua Lalu terakhir Kata-kata yang menakutkan Bagi laki-laki yang soleh Yang beriman ini Kata-kata para ulama itu Dalam hadis sahih Apa kata Nabi Ulama ini berkata Jika seandainya Engkau tidak mau kami bayat Engkau tidak mau Memimpin kami Maka seluruh Dosa orang-orang salim Di buka bumi ini Yang mereka lakukan Perislam dan kuman Islam Engkau yang tanggung Kenapa saya Kata Rasulullah Yang bisa menghentikan Semua kezaliman mereka Hanyalah engkau Engkau menolak Engkau tidak mau Maka berarti Engkau biarkan mereka Terus berzaliman Islam Dan kau Muslimin Serahkan tanganmu Lelaki ini Dan berkata Biarkan malam ini Saya bermunajat Kepada Allah Saya mohon Pertunjung dari Allah Apa yang harus saya lakukan Maka lanjut Kata Rasulullah Dalam satu malam itu Allah Perbaiki kemampuannya Allah Agrib kemampuannya Dari Tidak mengerti Tidak mengerti Tidak tahu tentang Sudah meluk perang Allah Pahamkan dia langsung Tidak mengerti Bagaimana menyelesaikan Masalah-masalah yang Besar Masalah ekonomi Masalah militer Masalah kepemimpinan Masalah-masalah Kebuburakan moral Bicara bencana alam Bagaimana mengatasinya Langsung Sang pemimpin itu Tahu dia Apa yang akan dilakukan Itulah dia Dalam satu malam Allah perbaiki kemampuannya Di upgrade oleh Allah Sehingga dia memiliki Kemampuan yang Mumpuni Untuk menghadapi Suasana yang benar-benar Hancur Pada masa ini Oh muslimin yang kami muliakan Kemudian besok paginya Dia di kepung nih Tidak bisa lari Diawasi setiap gerak geriknya Besok paginya Di waktu Tuhan Selepas fajar Dia pun Selepas syuruh Terbit matahari Kerang matahari Dia pun didesak Bagaimana? Dan dia menjawab Saya Siap Dibaiatlah beliau Pembaiatannya terdengar oleh Pemerintahan yang sedang berkuasa Di Arab Saudi Langsung dikerahkan Militer dan senjata-senjata mereka Untuk membunuh Imam Mahdi ini Oleh pemerintahan Arab Saudi Ya Dikumpulkan sama kekuatannya Padahal ketika itu Pemerintah Arab Saudi sedang kecah Sedang berebutan kekuasaan Tapi mereka sangat anti Dan sangat benci Kemunculan Al Mahdi ini Karena mereka lihat Inilah yang akan Menghabisi kita Dan betul Rasul berkata Orang-orang beriman Dengan cepat Menyebar berita ini Maka berduyun-duyun Beriman kepadanya Berduyun-duyun berbayat Bahkan yang dari To'if datang Yang dari Kutaibah datang Yang Kudaidah datang Yang dari mana-mana datang Bahkan yang dari Cedah datang Dari Medinah datang Dari Yaman datang Dari Suria datang Berbayat berlomba-lomba Berbondong-bondong Yang datang adalah Orang-orang beriman terbaik Yang siap berjual beli dengan Allah Menjadi pada tentara Imam Mahdi Maka pasukan inilah Yang takkan mampu dikalahkan Pasukan yang siap berjual beli dengan Allah Mereka berbayang Turun kandung Rasulullah Imam Mahdi Yang akan memimpin Maka mereka berbayang Siap berjual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ketika itu Kata Rasulullah Dalam waktu yang cepat Dan singkat Kalian kalahkan Seluruh Jazirah Arabiah Di bawah pimpin Imam Mahdi Jazirah Arabiah Dikembalikan kepada Nama asli Yaitu Jazirah Arabiah Hilang yang namanya Uni Emirat Arab Hilang yang namanya Qatar Yang namanya Kuwait Bahrain Kembali kepada nama asli Jazirah Arabiah Setelah kekuasaan ini Menyatu padu dengan cepat Orang-orang beriman Sudah mulai melihat Segala tingkah pola Dan kesaliman Para penguasa-penguasa Yang sedang berkuasa Sudah terdengar oleh mereka Imam Mahdi Saya yakin Pekan baru ini Ketika sampai berita itu kemarin Saya yakin Orang-orang terbaik Dan yang beriman Di antara bapak-bapak Akan ada yang berusaha Dengan apapun Cara sampai ke sana Saya yakin Akan ada orang-orang terbaik itu Di antara bapak Saya tidak tahu siapa Akan sampai ke sana Untuk berbayang Dan berjuang bersama beliau Agar Mendapatkan peluang Masuk surga Tanpa hisap Siapapun yang bergabung Imam Mahdi Berterang bersamanya Sampai turunnya Nabi Isa Maka meninggal dia Dia akan masuk surga Tanpa hisap Dan berika Dekani